Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Masih di Belanja Indonesia Channel Kali ini kita membahas tentang Powerpoint Membuat brosurnya untuk PPDB sekolah Tampilannya Seperti ini nanti kita akan bagikan Untuk filenya stay tune terus Kita langsung pada pembahasannya Langkah pertama teman teman Disini kita tidak membuatnya Dari awal Tapi kita akan mencoba mengilustrasikan Cara membuatnya dari awal Karena waktunya ini tidak akan cukup Oke kita mulai saja ya Jadi teman teman nanti setelah Powerpointnya dibuka itu tinggal Ada slide baru seperti ini Harus di set dulu pada bagian Open Maksudnya pada bagian layoutnya teman teman Itu pada bagian design Lalu ada slide size lalu ada Costume slide nya ini tinggal diganti saja Nah kebetulan saya menggunakan 4 dengan tinggi dan lebar Satuannya seperti ini Ini ada 10,8 sekian dan 7,5 in Nah ini kita pilih saja landscape semuanya Kalau sudah tinggal di tekan ok Ini untuknya dibuang saja teman teman Nah kita bisa lihat ya Ini adalah pektor teman teman Jadi kalau misalkan diperbesar itu sama sekali Tidak blur karena ini masih bisa diubah Bentuknya apapun seperti itu Nah cara membuat bentuk seperti ini teman teman Bisa menggunakan pada bagian shape saja disini teman teman Nah ini ya bisa menggunakan rectangle tool Lalu kita digambar saja seperti itu Lalu disini ada edit point teman teman Nah seperti itu Jadi ini tinggal kita tambahkan saja Klik kanan atau di tarik saja ininya Lalu kita tinggal dibuatkan melengkung seperti itu Ini juga sama Berarti ini tinggal kita naikkan saja ke atas Namun demikian hal ini Kalau dibuatkan di tutorial Amat sangat lama teman teman Dan juga tidak efektif sekali Maka kita sudah dibuatkan untuk layoutnya teman teman Dan ini benar benar pektor ya Sama seperti yang dibuat oleh kita dalam praktek kali ini Seperti itu Jadi tinggal masuk di bagian edit pointnya saja Seperti ini Nah berhubungan ini masih dan banyak lama yang dibatulkan Ini saya sudah buatkan teman teman Ada warna hijau dan juga biru Dan ini juga ada warna hijau dan juga hijau tua Nah anggaplah kita sudah membuat untuk slide nya Maksud saya layout nya menggunakan shape yang tadi Yang ini tinggal diubah saja pada bagian formatnya Dan ini tinggal dipilih saja warna hijau nya Nah kita masuk ke bagian layout ya Langkah pertama yang harus kita buat Yaitu kita klik kanan saja Lalu kita ungroup Saya sudah buatkan teman teman Biar lebih mudah Nah bagian yang depan Yang ini teman teman itu Kita harus membuatnya menjadi gradient Caranya yaitu Kita masuk pada bagian format Ada save fill Lalu pilih ada bagian gradient ya teman teman Kita pilih more gradient saja Nanti akan muncul di bagian sebelah kanan Pilih gradient lagi Nah yang ini tinggal dihapus saja Teman teman pada bagian X nya Nah setelah itu tinggal di bagian ini ya Pada bagian warnanya Kita pilih air dropper Kita pilih warna yang satu Seperti ini Dan ini juga sama Kita pilih air dropper Kita pilih warna yang kedua Nah otomatis ini menjadi gradient Kita ganti direction nya Yaitu Kanan ke kiri saja Seperti itu Boleh Nah terus Untuk bagian transparansi nya Teman teman Ini dipilih saja ya Jadi tinggal kita tambahkan saja transparansi nya Nah bisa dilihat teman teman Warna nya ini sudah berubah Seperti itu Ini pun demikian Jadi kita bisa menggunakan gradient yang tadi ya Seperti ini Hampir sama ya Untuk opsi nya Dan untuk bagian yang Ini Bagian yang ini Teman teman bisa menggunakan warna hijau saja Oke kita pilih warna hijau yang lebih kontras teman teman Atau pilih more color Lalu kita pilih lagi Warna hijau nya agak Biru sepertinya ya Harusnya ya Oke sebentar Kita turunkan Untuk warnanya Kalau sudah tekan oke Nah seperti itu Tinggal simpan saja Teman teman Di bagian belakang Caranya kita bisa menggunakan Pada bagian layer ya Yaitu di bagian format Lalu ada di bagian select pen teman teman Nah yang ini Nah kita turunkan aja ke bawah Oh sebentar Harusnya dipilihnya yang ini ya Nah seperti itu Jadi ada bagian belakang Demikian warna warna yang bawah juga Sama seperti yang tadi berarti Select pen nya kita tutup Kita pilih gradient fill Nah yang ini juga sama Kita pilih gradient fill Cuman Ini tidak Kita buatkan transparan Jadi kita buatkan solid aja Nah seperti itu Teman teman Mudah sekali Ya Sekarang Kita akan buat Prem ya Prem nya itu ada di bagian Save Lalu ada di bagian lingkaran Lalu kita gambar aja Oh iya ya Untuk gambarnya Ini untuk file nya Nanti kita akan bagikan juga Ke teman teman Jadi jangan khawatir Nah ini outline nya kita buang Dan terus kita duplikat aja Dengan control D Lalu kita perkecil Jangan lupa ditekan shift Di sini Yang bagian belakang Kasih gradient yang tadi Nah seperti itu Sedangkan untuk bagian tengahnya Kita kasih solid warna putih Teman teman Nah supaya ada di tengah Ya kita perkecil dulu Yang bagian putihnya Ada line center Juga ada line middle Teman teman Nah otomatis ini akan Digunakan nanti untuk Prem nya Gitu ya Oke Kita next dulu Sekarang tinggal kita masukkan gambar Caranya teman teman Tinggal pilih aja insert Lalu ada save fill Nah disini ada rectangle Silahkan oleh teman teman Gambar aja Seperti ini ya Menutupi background Kecuali bagian White space di bagian pinggir Outline nya kita buang Lalu save fill nya Kita pilih Menggunakan picture Silahkan teman teman Picture nya dimana Nah kebetulan Saya akan coba gambar dari Nah yang ini teman teman Jadi ada ya Setelah itu Kita turunkan ke bawah Dengan menggunakan Select pen Di bagian format Sebelum ke select pen Kita atur dulu Untuk transparansinya Bagian di fill Ada picture and texture fill Teman teman Jadi ini tinggal kita Dikurangi aja Sampai si gambarnya itu Menjadi transparan Nah kalau sudah Teman teman tinggal Direct aja ke bawah Coba dipira kira Sampai si Objeknya itu Kelihatan ya Nah seperti itu Sepertinya ini 90 Sepertinya cukup Nah seperti itu Jadi ada bayangan Bayangannya aja Oke kita tutup dulu Dan sekarang Untuk bagian Informasi modelnya Ini tinggal kita pilih aja Seperti yang tadi Berarti pilih Ada picture Ada profile Profile Nah kebetulan Saya ngambil gambarnya Ini dari Kanpa Teman teman ya Nah ini kalau distorsi Seperti ini Kita dibuatnya Di crop teman teman Nah ini dibetulkan dulu Gambarnya Nah seperti ini Supaya tidak distorsi Kalau sudah Tinggal kita diperbesar aja Angle nya disamakan Nah seperti itu Oke selanjutnya Teman teman Tinggal Kita buat text Di bagian yang ini Itu caranya Dengan memasukkan Text box aja Teman teman Ada insert Ada text box Ya yang ini Sekedar Itu silahkan digambar Oke Untuk informasi yang pertama Yaitu Kita masukkan aja Informasinya Program unggulan Misalkan teman teman Nah ya Sebentar Biar tidak Ribet teman teman Ini Saya coba Dikopi aja ya Nah ini Untuk program unggulan Terus Untuk Informasinya Kita akan menggunakan Lorem Ipsum Teman teman Nah Lorem Ipsum itu Sebetulnya Tulisan text Biasa aja Supaya kita Tidak Ribet ya Tinggal copy aja Seperti ini Kalau sudah Tekan enter Dan di paste Nah Untuk program unggulan Ini kita Kasih Penomoran Teman teman Atau numbering Seperti itu Kita enter aja Ini juga sama kita enter Ini juga sama kita enter Untuk informasinya Jangan terlalu Banyak juga Jangan terlalu besar juga Cukuplah Untuk Sepuluh Misalkan Tetapi untuk judulnya Kita bisa kasih 12 Teman teman Nah ini ya Kasih bol Dan ini untuk ponnya Lebarnya dikasih 12 Nah selanjutnya Untuk Informasi Di sebelah kanan Ada informasi pendaptaran Nah jadi tekan di tengah Tekan control Lalu di drag Seperti itu Nah untuk informasi pendaptaran Bisa Saya contohkan sedikit aja Teman teman Untuk informasinya Nanti teman teman bisa Disesuaikan dengan Kebutuhannya masing-masing Ya Seperti itu Oke Sebentar Nah ini Kebawahnya kita hapus aja Ini adalah Contohnya aja ya Nah barangkali Untuk tulisan Seperti ini Teman teman Itu Misalkan terlalu Besar ya Jadi Terlalu jaraknya Maksudnya jaraknya terlalu lebar Teman teman bisa di blok aja Lihat di bagian atas Di bagian Rulernya Teman teman Jadi tinggal kita digeser aja Seperti itu Oke demikian juga Ini juga sama Tinggal di blok aja Lalu lihat di bagian Ruler Kita geser Untuk numberingnya Nah kalau sudah Sekarang tinggal Kita buat lagi Yaitu Sebuah shape Round corner Berarti yang Nah yang ini teman teman Ini Outline nya Dihilangkan Lalu kita pilih Feel nya Ada gradient yang tadi Berarti ya Nah kita pilih More gradient aja Gradient Nah ini Gradient nya Tarik warna kuningnya Supaya menjadi round Dan yang ini Dipilih text nya Lalu klik kanan Ada bring to front Nah Kita kasih warna putih aja Teman teman Nah ada home Ada color Ada putih Ini juga berarti Tinggal kita tarik aja Kesini Tinggal tekan Sip dan control Yang ini naikkan ke atas Klik kanan Ada bring to front Yang ini tinggal Dikasih warna putih aja Seperti itu Oke oke Lanjut lagi teman teman Untuk headline ya Disini ada MTSN Untuk informasinya Misalkan MTSN Indonesia Berarti Kita bisa meng-copy aja Dari yang ini Teman teman Tinggal ditarik Lalu kita masukkan Tulisan MTSN Kita perbesar dulu Karena ini headline Dan untuk fontnya Saya masukkan adalah Sansita Teman teman Ini dari google font Untuk sansita Yang ini kita perkecil Lalu kita Tarik lagi Kita masukkan Untuk tulisannya Yaitu Belajarnesia Ini untuk channel saya Lalu kita masukkan lagi Disini Yaitu Indonesia Teman teman Jadi ini diperkecil dulu Oke Seperti itu Dengan menekan Kontrol kurung kurawal kiri Lalu kita drag ke bawah Disini ada Indonesia Seperti itu Ini hanya contoh aja Teman teman Nanti teman bisa disesuaikan Oke Seperti itu Kalau sudah Tinggal kita di grup Dengan kontrol G Teman teman Nah ini sudah satu grup Setelah itu Tinggal kita kasih dulu Warna hijau Atau warna biru juga Boleh Sesuai dari warna Desainnya Kita turun ke bawah Disini tekan kontrol Lalu di drag Ya Ini tinggal dipilih aja PPDB Teman teman Nah ini Tinggal diganti dengan Tahun pelajaran Ya Jadi tahun pelajaran itu Informasi setiap Awalnya Itu selalu berubah Karena tahun pelajaran itu Selalu Berganti-ganti Sesuai dengan adanya Keluaran Alumni dan juga Peserta didik baru Nah ini Kebetulan kita masukkan aja 2022 dan 2023 Seperti itu Oke Untuk bagian Atasnya Yang ini teman teman Tinggal di drag aja Ini Kita drag dulu Dan kita perkecil Saya masukkan Website teman teman Nah ini Misalkan Yang ini aja ya Biar mudah Nah yang itu Lalu kita ganti Tulisannya Menggunakan Informasi yaitu www.belajarnesia.sch.id Seperti itu Oke www.belajarnesia.sch.id Nah seperti itu Tulisannya Kalau website Semuanya kecil ya Teman teman Nah seperti itu Jadi Sekarang Tinggal di Kasih Deskripsi dari Lorem Ipsum Yang bagian Bawah tadi Nah disini Ini ada sedikit Deskripsi lah Oke Kasih rata tengah Dan di bagian atasnya Disini tinggal dikasih Untuk logo Teman teman Untuk bagian bawah kiri Kita berikan Ada Nah ini ya Ini kotak untuk Barcode teman teman Jadi warnanya putih aja Tanpa outline Terus untuk bagian bawahnya Disini teman teman Silahkan Mau dimasukkan info Customer Dengan warna Putih Misalkan Teman teman Jadi Di bagian tag Lalu ada warna putih Tinggal diganti aja Group Lalu ada Ungroup Ini dibuang Oke Nah ini tinggal dimasukkan aja Nomor telepon Nah sepertinya Teman teman Sisanya Saya Serahkan kepada Anda ya Karena secara Garis besar Ini sudah Disampaikan Jadi teman teman Tinggal mengembangkannya aja Sesuai dengan kebutuhan Berhubung video ini Kalau dilanjutkan Akan terlalu lama Jadi Saya cukupkan Sampai disini Dan template yang kita buat Silahkan di download Teman teman Link downloadnya Seperti biasa Ada di deskripsi Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan dilengkapi Tinggal masukkan logo Dan beberapa Efeknya saja Salam belajar Neshi Acena